Pesohor diusung partai politik untuk turut serta dalam pilkada serentak kali ini. Cukupkah popularitas mereka sebagai bintang hiburan menjadi modal seseorang menjadi pemimpin kepala daerah? Berikut liputannya untuk Anda. Sosok pembawa acara Helmi Yahya hadir di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan. Helmi dan Muhendi Maha Zaregi mendaftar sebagai calon bupati dan wakil bupati Oganilir di hari terakhir pendaftaran kemarin. Helmi Yahya didukung enam partai politik yaitu Nasdem, PAN, Gerindra, PKB, PBB, dan Partai Demokrat. Helmi mengaku optimis menang di pemilihan kepala daerah Oganilir Desender mendatang. Ya amanah untuk melakukan perubahan. Saya tidak akan pulang dari Jakarta kalau tidak untuk melakukan perubahan di tempat di mana saya dilahirkan. Yakin partai politik mendukung akan bergerak mesinnya? Ya, sangat yakin. Selain Helmi, pesohor lainnya yang ikut dalam pilkanda kali ini adalah vokalis band grup ungu Sigit Purnomo Syamsuddin Saib alias Pasya, mencalonkan diri sebagai wali kota Palu di Sulawesi Tengah. Pasya diusung oleh Partai Amanat Nasional. Bukan tanpa alasan sejumlah partai mengusung artis dalam pencalonan kepala daerah. Keberhasilan sejumlah artis seperti Dede Yusuf, Deddy Mizor, dan Rano Karno duduk sebagai pimpinan daerah membuktikan sosok orang terkenal di dunia hiburan sukses mendulang suara. Menurut pengamat politik Gun Gun Herianto, popularitas artis yang mencalonkan diri ataupun dicalonkan memang bisa memperbesar potensi peraihan suara. Namun seorang calon seharusnya memiliki kapasitas dan juga potensi untuk menjadikan didat sebenarnya bukan hanya sebagai pemanis atau mesin pendulang suara. Dia harus benarnya ya si artis ini punya kapasitas, kemudian dia punya jaringan, dan dia juga punya potensi pemikiran untuk kemudian bukan hanya karena popularitasnya, tetapi karena memang dia punya kemampuan untuk kemudian dijadikan the real candidate, bukan semata pemanis atau bahasa ilmiahnya sebagai vote getter. Asal memenuhi syarat, setiap warga negara apapun profesinya memang berhak mencalonkan diri menjadi pemimpin di daerah. Namun seorang nahkoda di setiap kapal sudah seharusnya cakap dan layak agar kelak penumpangnya aman dan selamat. Tim Liputan, Metro TV